Tim Satgas Pagan Polres Debak melakukan monitoring untuk mengecek ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional di Debak. Pantauan dilakukan di salah satu distributor minyak goreng curah terbesar di pasar Bintoro Debak. Kapolres Debak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, dari hasil pantauan, pangki-pangki penampungan minyak goreng kosong sejak sepekan terakhir. Hal ini menurut seorang distributor, kelangkaan minyak goreng curah terjadi sejak sepekan lalu. Selain permintaan yang tinggi juga belum ada pasokan dari produsen. Kapolres belum menghibau agar masyarakat tidak panik karena ketersediaan minyak goreng masih aman untuk beberapa pekan ke depan. Minyak curah pasar Bintoro ini sudah tidak ada untuk minyak curahnya. Belum tersedia, tapi kami sudah berkoordinasi dengan yang memiliki toko, Mas Arwani, dan kita juga sudah koordinasi juga, baik itu dari distributor minyak curah yang ada di Semarang maupun di Kudus. Jadi nanti dua atau tiga hari paling lambat akan dikirim. Sejak satu minggu yang lalu, itu kenapa Mas? Ya karena ini satu Indonesia mungkin, ini langka semua, itu yang curah. Kalau yang kemasan itu masih beredar ya sedikit-sedikit masih ada. Kalau yang curah itu kosong belum, ya ada. Terima kasih telah menonton!